Jumlah pengungsi Afganistan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam pada Rabu 22 September siang. Tanya orang dewasa, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh beberapa orang balita maupun anak-anak. Diakui oleh pihak di sana, ada sebanyak 14 pengungsi Afganistan yang sudah penuh diri, lantaran mereka beranggapan sudah tak memiliki masa depan. Dari kaitan informasi, lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Roma Uli Sianturi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roma. Halo Firda, terima kasih. Roma, bisa Anda jelaskan apa tujuan, apa saja tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi di sana? Baik Firda, jadi sejumlah pengungsi Afganistan yang datang ke kantor DPRD Kota Batam pada Rabu 22 September kemarin, mereka menuntut berbagai hal, di mana mereka ingin dipulangkan ke negara tujuan mereka seperti New Zealand, USA, dan Newark melalui UNCR. Nah, mereka meminta kepada DPRD Kota Batam agar difasilitasi untuk bertemu dengan UNCR, agar mereka dikembalikan ke negara asalnya. Begitu Firda. Ke negara tujuannya maksudnya. Lantas, ada berapa banyak pengungsi Afganistan di Batam saat ini, Roma? Baik. Saat mereka melakukan aksi di kantor DPRD Kota Batam yang mengikuti itu hanya sekitar 60-an pengungsi Afganistan. Namun, selayaknya secara total sebanyak 500-an pengungsi yang ada di Kota Batam, Firda. Lantas, siapa anggota DPRD yang memfasilitasi adanya aksi tunjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi Afganistan di Batam ini? Baik. Terima kasih, Firda, karena ini berhubungan dengan antarnegara dan pemerintahan. Maka mereka difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Kota Batam, lebih tepatnya Ketua DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Seperti itu, Firda. Baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Ali Akbar, salah satu pengungsi Afganistan. Dan berikut liputan ya, Nekanda. Ini sini kita, kami pengungsi dari Afganistan, jadi sudah lama di Indonesia, ini sudah dari 6 tahun sampai 10 tahun, 12 tahun, ada yang teman kami di sini. Jadi kami pengungsi di sini, kita sudah lama nunggu di sini di Indonesia, sudah kami kan nunggu cari swaga kan. Jadi tidak ada yang respon kita, tidak ada yang kutu di sini sama kita. Jadi masa depan kita belum jelas. Ya, di Indonesia sudah 14 orang sudah kutu diri, gara-gara masa depan mereka tidak jelas. Jadi ada yang mau kutu diri juga, tapi sama kawan-kawannya tidak boleh. Jadi kami sudah datang di sini, minta tolong, minta solusi sama kantor DPRD. Ya, tadi kita minta tolong, ngomong sama UNHCR, sama negara yang tujuan cari solusi untuk kita di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!